Kalau kita melihat sejarah dalam Islam Bagaimana peranan seorang wanita Melahirkan tokoh-tokoh yang hebat dalam agama ini Al-imamu Syafi'i Beliau hidup dalam keadaan yatim Dididik oleh seorang wanita Menjadi imam besar Begitu juga imamu Ahmad rahimahullah Beliau memiliki seorang ibu Yang selalu mendidik beliau Menjadi imam besar Ya salah kita mencari istri Ya fatal dalam kehidupan kita Rusak dunia kita, rusak akhirat kita Istri yang solehah Dia pasti ingin anaknya mengenal Allah Seperti dirinya Dia suka anaknya menghafal Al-Quran Dia suka anaknya mempelajari agama Allah Tapi istri-istri yang jauh dari Allah Ya ketika dia memamerkan auratnya Pasti dia juga suka anaknya juga seperti dia Ya umur 3 tahun sudah dipakai lipstick Umur 3 tahun sudah dipakai mata kontak slain warna biru warna hijau Masih 3 tahun Umur 3 tahun sudah dikerok bulu alisnya Dicat disini Masih 3 tahun Ya ibunya modelnya seperti itu Iya Nah kalau seandainya anak umur 3 tahun ini yang diajarkan Bagaimana kalau seandainya dia sudah berumur 16 tahun Iya kita gak cerita Jakarta kota besar Di tempat saya di Aceh Ilham rahimullah Saya gak mengatakan semua Sebagian Dia tidak merasa risih Anaknya dibawa oleh laki-laki lain Gak ada risihnya Gak risih Iya Terkadang si laki-laki datang ke rumah pacarnya Ibunya ayahnya di teras duduk Iya Dimana si fulana Oh dia di kamar masuk aja dalam kamar Masuk pagi keluar malam Ibu di luar Anaknya ngapain tuh di kamar Berdua-duaan Ya gak perlu kita cerita apa yang terjadi Sudah tidak dianggap lagi sebagai dosa Sudah tidak dianggap lagi sebuah maksiat Pada Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadithnya Ad-dayyuth Tidak akan pernah mencium yang namanya bau surga Sementara surganya Allah akan dicium sekian-sekian-sekian perjalanan Apa itu dayyuth? Ayah dan ibu yang tidak cemburu Ketika anaknya bermaksiat kepada Allah Tidak akan pernah menciumnya Ketika anaknya berat Terima kasih telah lebih